Polda Metro Jaya mengadakan press release hasil ungkap kasus perdagangan dan penyelundupan barang ilegal di halaman di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono, didampingi Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Reskrimsus Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan, dan pejabat dari Beacukai Arief. Truk besar, sedang, dan mobil box tidak lepas dari pantauan kepolisian. Mobil yang berisi tekstil atau kain gulung, balpres berisi pakaian bekas, pakaian baru dan tas bekas serta sepatu berbagai merek, berhasil diamankan di wilayah Pelabuhan Tegar atau Marunda Center Kabupaten Bekasi. Pelaku akan dijerat pasal berlapis yaitu pasal 104, 106, 111, 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Lalu pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Di dalam balapres itu isinya ada barang-barang bekas, ada tas-tas bekas, dan ada sepatu-sepatu bekas, dan lain sebagainya. Nah kita sudah mengamankan dan melakukan penindakan, dan sudah mengambil langkah upaya paksa dengan melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka yang ada di belakang kita ini. Nah dari kegiatan ini kita coba melihat berapa jumlah atau nilai barang yang dilakukan oleh para pelaku ini menurunkannya ke Indonesia. Nah itu hitungan kita, nilai kita yang ada ini semua, yang ada di sini lebih kurang itu 9 miliar sekian atau hampir 10 miliar ya. Nah ini, ini sekali masuk barang ini. Nah, kalau dihitung daripada potensi kerugian pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan, dari nilai sejumlah itu, nah itu lebih kurang sebanyak 4,9 miliar yang kita kurangkan lebih kepada 5 miliar. Sekali mereka jalan. Nah dalam satu bulan, mereka ini jalan bisa sampai dengan 4 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.